Kunjungan kenegaraan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Mongolia belum lama ini berisi sejumlah agenda penting. Termasuk bertemu dengan seorang dukun untuk mendapatkan restu penggunaan senjata nuklir, yang menurut sebuah laporan dikutip dari Newsweek, Selasa, 17 September 2024. Dalam sebuah artikel untuk publikasi Jerman Der Spiegel, jurnalis independen Rusia Mikhail Zygar, mengatakan ada rumor dari sumber-sumber dari Istana Kremlin soal kunjungan Vladimir Putin ke negara yang tidak dianggap tinggi dalam daftar prioritas geopolitik Moskow itu. Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin Mongolia Uhna Ahurel Suh dalam kunjungannya. Laporan media berfokus pada apakah Mongolia, yang sangat bergantung pada Rusia untuk gas, akan menangkap Putin dan mengekstradisinya ke Den Haag untuk diadili atas kejahatan perang, seperti yang diminta oleh Pengadilan Kriminal Internasional, ICC. Ini adalah kunjungan pertama Putin ke anggota ICC sejak lembaga itu mengeluarkan surat perintah penangkapan 18 bulan lalu terkait dengan deportasi paksa anak-anak dari Ukraina ke Rusia selama perang yang sedang berlangsung. Namun informasinya, kunjungan ketiga pemimpin Rusia ke negara itu dalam satu dekade, Zygar menulis bahwa alasannya adalah bertemu para dukun. Hal ini merujuk pada praktik keagamaan yang melibatkan praktisi yang berinteraksi dengan dunia roh. Vladimir Putin telah lama dikenal karena sikap khususnya terhadap mistisisme. Dan tampaknya ia memadukan minatnya pada mistisisme ortodoks dengan tradisi pagan, ditulis Zygar, editor pendiri jaringan televisi independendos, yang dilarang di Rusia dan beroperasi di pengasingan di Belanda. Di Moskow, kini beredar rumor bahwa Putin membutuhkan restu dukun untuk penggunaan senjata nuklir. Tanpa persetujuan mereka, ia tidak berani mengambil langkah serius seperti itu karena takut mengganggu roh-roh. Dan ia dilaporkan kembali dari Mongolia dengan perasaan puas. Salah seorang mantan penulis pidato Putin, Abbas Galyamov, mengatakan bahwa ia telah mendengar rumor tentang hubungan Putin dengan dukun. Bahwa selain menerima berkat untuk penggunaan senjata nuklir, senjata para dewa, Putin juga tertarik pada isu tentang umur panjangnya sendiri, serta reinkarnasi. Mereka mengatakan bahwa dia sangat senang dengan pertemuan dan ritual yang dilakukan, ditulis Galyamov di Telegram. Terima kasih telah menonton!